Candi Prambanan Sejarah Candi Prambanan Tidak bisa lepas Dari kisah legenda Yang sangat Pamaliar sekali untuk masyarakat Jawa Tentang Kisah cinta Bantung Bontowoso Dan Roro Jonggrang teman-teman Jadi Roro Jonggrang Akan menerima Cinta Bantung Bontowoso Dengan syarat Dalam waktu satu malam Minta di Minta dibuatkan Seribu Candi Dalam kisah sejarahnya Dengan bantuan Maklum halus Jin Prikayangan Dalam waktu satu malam Bantung Bontowoso Memenuhi permintaan Roro Jonggrang Karena melihat Waktu hampir menjelang pagi Patung itu hampir selesai Dengan kelicikannya Roro Jonggrang Akhirnya memerintahkan Masyarakat untuk Memukulkan Langsung palu tanda pagi Begitu Daun Padi Damen Dipakar Setelah Pagi tiba Bantung Bontowoso Akhirnya Disuruh menghitung pandi Yang jumlahnya 999 Itu Karena saking marahnya Untuk melengkapi Seribu Candi Candi sewi itu Roro Jonggrang Dikutuk menjadi Sebuah patung Sebagai pelengkap Persembahan Untuk Seribu Candi Dan sekarang Letak Roro Jonggrang Itu tempat Di tengah-tengah Di daerah Objek wisata Candi Prambanan Di perbatasan Nilayah Jogja Dan Bahkan Jawa Tengah Untuk lokasi Candi Prambanan Sendirinya Sangat strategis Kalau kita melewati Dari arah Klaten Menuju Yogyakarta Itu Tepat di pinggir jalan Di selatan Candi Prambanan Arah kepingan Itu Terdapat Ratu Boko Candi Boko Dan Di sekitar Kawasan Candi Prambanan Itu banyak Kita temukan Candi-candi yang lain Ada Candi Kalasan Ada Candi Pelawasan Di sekitar Destinasi Lokasi Candi Prambanan Itu banyak sekali Candi-candi yang belum Terekspos Menjadi tempat Tujuan wisata Teman-teman Berbeda dengan Candi yang berupi Dan Candi Prambanan Hampir Selalu menjadi Tujuan Sebuah objek wisata Baik domestik Dalam Mabungan negeri Tetapi Kalau mau Kita telusuri Di sekitar Area Bercanda Itu banyak Akan kita Temukan Candi-candi Di wilayah Adara itu Kalau kita mau Bicara Sejarah Betapa Bangunan Bangunan Candi Prambanan Ini teman-teman Sangat Sangat luar biasa Sekali Tempatnya Enak Dan Satu lagi Untuk di Candi Prambanan Sendiri Itu Termasuk Salah satu Candi Yang Suasana Mingit Mistisnya Masih sangat Rasa sekali Apalagi Kalau teman-teman Sampai masuk Ke awalnya Yang Di tengah Batung Durga Disitu Kan ada Tandi Induk Yang berada Di tengah Dan di Api Di beberapa Jangan Jadi Di sekitarnya Bisa masuk Dulu Sekitar tahun 2000 Sempat Harus Makan Dalam Untuk Keamanan Tapi Sekarang Bisa Bebas Lagi Kita Masuk Untuk Di sekitar Lokasi Candi Memang Kita Tidak Boleh Melakukan Hal-hal Yang Melanggar Peraturan Di sekitar Tetapi Kalau Dari Lokasinya Yang Sangat Strategis Dekat Jalan Tayar Dengan Tempat Warga Yang Luas Dan Enak Bisa Menjadi Salah Satu Tujuan Misapa Pilihan Buat Keluarga Untuk Melepas Hari Libur Enak Tempatnya Nyaman Tempatnya Juga Asik Sangat Menarik Apalagi Bagi Teman-teman Yang Suka Dengan Sejarah Agaknya Kalau Sudah Sampai Di Tempat Sini Kita Seperti Dibawa Masalah Kebesaran Peradaban Yang Kita Dulu Secara Teknologi Sebenarnya Peradaban Sudah Sangat Tinggi Sekali Kita Seperti Ditarik Ke Memori Masa Jaman-jaman Kerajaan Dulu Dan Kebetulan Sandi Rambanan Ini Dibangun Pada Era Mataram Kuno Bangsa Salim Makanya Buat Teman-teman Yang Pengen Jalan-jalan Wisata Bersama Anak-anak Keluarga Mesih Bentikannya Agak Lumayan Mahal Karena Dibanding Dengan Jata Pantai Sandi Tambanan Ini Bisa Menjadi Salah Satu Referensi Yang Bagus Selain Jadi Buru Budur Bisa Tinggal Dipilih Jaga Sandi Buru Budur Dulu Atau Ke Perambanan Bulu Nanti Malamnya Duh Dihabiskan Di Maliyah Buru Jakarta Atau Mau Menyicir Pantai Banyak Tentu Sampai Hidung Asiklah Tapi Kalau Mau Dihabisin Waktu Disini Sangat Menarik Sekali Datang Ajar Kalau Pengen Tau Yang Sebenarnya Gata Ditaman Berkasih Apa Yang Kau Bukit Tangan Kejamu Hanya Melangun Saja Tak Kau Bersedih Hati Tertawalah Sayang Terkasih Apa Yang Kau Bikirkan Hidup Ini Hanya Sementara Sementara Oh Tsuk infection Jaguar Ternyana Sementara Sew Tag Ternyana Ternyana selamat menikmati 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 pagi